Klub C2 League Tokyo Verde akhirnya resmi memperkenalkan pertama Arhan sebagai pemain baru mereka pada Jumat, 25 Maret 2022. Penggawa timnas Indonesia itu pun memamerkan aksi Jagding istimewa di depan awak media dalam kesempatan tersebut. Acara perkenalan Pratama Arhan sebagai pemain baru Tokyo Verde ini digelar di Wisma Duta KBRI Tokyo, Jepang. Acara tersebut diriput langsung oleh media setempat dan secara virtual oleh media Indonesia. Pratama Arhan menunjukkan aksi tersebut di hadapan para hadirin yang datang ke KBRI Tokyo. Pemain asal Indonesia tersebut tampak menguasai bola, kemudian disambut dengan tepuk tangan dari para hadirin. Kemudian Arhan mengakhiri aksinya dengan mengucapkan arigato gosahimas yang berarti terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, Pratama Arhan dikontrak selama dua tahun bersama klub Tokyo Verde. Ia mengapresiasi kesempatan yang diberikan Tokyo Verde untuk dirinya bergabung dan dukungan penuh dari KBRI Tokyo. Saya siap memberikan yang terbaik untuk klub Tokyo Verde selama saya bergabung. Dan tentunya saya siap membawa harum bangsa Indonesia. Terima kasih atas doa masyarakat Indonesia dan juga dukungan dari KBRI Tokyo, kata Pratama Arhan. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia, Heri Ahmadi, menyambut baik bergabungnya Pertama Arhan ke Tokyo Verde. Bergabungnya Arhan ke Tokyo Verde selain membawa harum nama Indonesia, tentunya juga menjadi langkah baru kerjasama sepak bola antara Indonesia dan Jepang. KBRI Tokyo siap mendukung dan memfasilitasi kerjasama ini. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan kualitas sepak bola Indonesia, kata Hari Ahmadi. Mementuk bergabungnya Saudara Arhan pada Tokyo Verde merupakan langkah baru penguatan kerjasama sepak bola antara Indonesia dan Jepang. Kesan-kesan saya sangat menarik, terus sangat baik, sangat bagus, dan saya juga sangat kaget juga sebanyak ini media, terus besar lah, baru pertama kali juga, tapi di Indonesia kemarin juga press count juga, tapi nggak sebanyak ini. Dan pertama sih target saya yang ingin menjadi pemain inti juga, target saya ingin menjadi pemain inti. Terus saya ingin juga membawa Tokyo Verde ke Jelik 1 lagi, dan saya ingin menjadi pemain yang lebih baik lagi ke depannya. Pada supporter di Indonesia yang mendukung saya, saya mohon doanya dan dukungannya, supaya di sini nanti saya bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi, dan bisa membanggakan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.